Oke, harus kita lihat dulu kira-kira penyebabnya apa dan apakah ukurannya udah cukup besar. Kalau misalnya ukurannya hanya kecil dan tidak menyebabkan keluhan, biasanya kita observasi saja. Dan itu harus dilihat lagi oleh dokter spesialis objin atau spesialis kebidanan dan kandungan yang menangani. Tapi kalau misalnya ukurannya cukup besar, menimbulkan keluhan, atau bahkan menyebabkan adanya penekanan ke organ lain, itu harus atau membutuhkan tindakan operasi. Jadi, sangat disarankan untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter spesialis objin yang menangani untuk tahu apakah kasus miom tersebut membutuhkan tindakan operasi atau tidak. Dokter